PEMBICARA 1 Kamu harus hati-hati ini, karena faktanya ada dampak berbahaya yang bisa saja terjadi pada sang bayi kalau kamu asal pegang, seperti baru-baru ini yang terjadi pada bayi Ryu. Ia terpaksa harus terkena eksema, kelainan kulit kronis yang kabarnya terjadi akibat sentuhan tangan orang asing. Seberapa bahayakah kelainan kulit ini? Dampak berbahaya apalagi yang bisa menyerang pada bayi gemas ketika menerima sentuhan orang asing. On The Spot merangkum informasinya, khusus buat kamu. Belum lama ini, sebuah unggahan Instagram dari akun adpeperyuzio mendadak viral. Dalam postingannya, seorang ayah menceritakan kondisi sang buah hati yang tiba-tiba harus terserang kelainan kulit kronis bernama eksema. Setelah putranya Ryu diajak ke sebuah acara perdikahan, rupanya di sana yang mendapat berbagai macam sentuhan dari orang asing. Melihat kasus yang dialami oleh bayi Ryu, kelainan kulit kronis seperti apakah eksema? Jadi eksema itu adalah kelainan kulit peradangan yang kronis, yang bisa hilang timbul. Yang bisa disebabkan oleh faktor intrisik dari dalam tubuh sendiri atau dari faktor luar, yaitu alergi. Jadi ketika anak alergi terhadap sesuatu, kadang-kadang ya timbul kulitnya itu gejalanya kering, gatal, bahkan bisa kemerahan dan seperti infeksi dan basah gitu ya. Menurut dokter Darmadi, kelainan kulit bisa menyerang seorang anak karena faktor alergi dan faktor tubuhnya sendiri. Sentuhan orang asing dan berbagai jenis kuman yang masuk ke dalam tubuh si anak merupakan faktor memperparah kelainan kulit ini. Lantas, apakah kelainan kulit ini bisa disembuhkan? Bisa, ya jadi ya itu harus diobati karena itu merupakan kelainan infeksi, peradangan yang berulang, kronis. Jadi harus dibantu untuk menurunkan peradangan itu. Jadi karena kering, jadi harus dikasih pelembab yang sering. Karena ada peradangan, kadang-kadang perlu diberikan obat untuk meredakan peradangannya. Dan kadang-kadang kalau memang eksemanya itu atau dermatitis atopinya itu terinfeksi, harus diberikan obat untuk antibiotik untuk mengatasi infeksinya, infeksi kulitnya. Dari kasus ini timbul pertanyaan, bila menjadi orang tua clean freak atau terlalu bersih, apakah juga bisa membahayakan anak? Sebenarnya infeksi kulit itu harus dilihat dulu apakah benar-benar bersihnya sesuai dengan memang bersih, atau lebih ke arah ada yang namanya kelainan OCD ya, jadi Obsessive Compulsive Disorder. Jadi Obsessive Compulsive Disorder itu dia nggak bisa mengendalikan dirinya, dia harus melakukan yang menurut dia benar. Bahkan sampai kadang-kadang melukai dirinya sendiri, kadang-kadang jadi dia menyuci tangan berlebihan sampai tujuh kali mungkin, karena merasa selalu nggak bersih atau terhadap sesuatu nggak bersih. Itu akan sedikit banyak berpengaruh untuk anaknya. Derita bayi gemah selanjutnya dialami bayi cantik yang hanya mampu bertahan hidup hingga usia delapan hari. Mirisnya, bayi mungil bernama Aliza Rosebrand ini diduga meninggal, karena ciuman dan sentuhan dari seseorang yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Karena menurut sang bunda Abigail, banyak sekali orang yang datang untuk menemunya dan juga Aliza. Aliza sendiri meninggal setelah terserang infeksi herpes, setelah mendapat ciuman dari seseorang yang diduga membawa virus HSV-1. Virus herpes neonatal berkembang dan menyerang paru-paru serta otak si kecil Aliza. Kedua orang tua Aliza tidak bisa menemukan si penyebar virus, karena kondisi Aliza masih terlihat baik-baik saja di 36 jam pertama. Kondisi Aliza menurun dan tiba-tiba mengalami demam. Wajahnya nampak pucat, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Aliza kemudian terlihat seperti kesulitan bernafas. Bayi mungil ini mulai kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Sungguh miris nasib Aliza. Melihat kondisi kedua bayi ini, bagaimana menurut pendapat pemirsa? Saya gimana ya, ibarat kita kan kalau sumpah memang benar-benar anak kita ini ya lebih baik kita lindungi. Karena kan itu benar-benar iritasi banget ya. Kesian takutnya kan kayak kita aja kulit yang dewasa aja kalau diapa-papain kan langsung begitu juga kan. Apalagi kayak anak kecil itu. Jadi lebih baik saran saya jangan terlalu dikasih ke ibu yang lain atau dipegang-pegang sama anak yang lain gitu. Enggak setuju ya, soalnya kan namanya anak-anaknya gampang terserang penyakit ya. Apalagi kalau orang itu baru keluar dari pedagang seperti saya atau kerja. Kan itu virus banyak ya. Apalagi anak-anak seperti itu kan imun tubuhnya belum kuat ya. Jangan kesian, anak segitu kan masih bagi imut ya. Kalau bagi tua-tua kan kesian. Takut kenapa-kenapa kita repot. Anak kecil memang terlihat sangat mengemaskan ya. Tapi ternyata jika terkena sentuhan asing bisa berakibat fatal loh. Apa saja ya resiko-resiko berbahaya mengancam bayi-bayi lucu ini. Tentu saja banyak penyakit. Misalnya penyakit salam pernafasan, batuk pile. Dan juga bisa TBC misalnya, itu kan melalui kontak juga. Atau penyakit saluran pencanaan misalnya seperti mencet-mencet atau gastroenteritis. Dan juga bisa juga yang paling berat misalnya. Menyerang susunan sarap pusat. Anaknya itu seperti yang tadi sudah dibilang, bisa saja mengalami radang otak. Dan juga jika harus membatasi seanak dari interaksi dengan orang lain, tentu tidaklah mudah. Lantas upaya terbaik apakah bagi para orang tua untuk menjaga buah hati mereka agar tidak terkena penyakit dan virus berbahaya. Dari segi orang tuanya, meyakinkan bahwa misalnya ventilasi di rumah cukup, terus jaga juga kebersihan tubuh, dan mungkin secara tidak langsung menasehati penjenguk untuk mengalihkan. Misalnya, kan kepengen banget orang-orang menyubit-nyubit pipi, mungkin boleh sentuh, tapi mungkin setunya enggak ke daerah muka, enggak ciumin atau apa. Mungkin setunya lebih ke arah tangan atau lebih ke arah kaki, ya. Karena daerah dari situ kan lebih cenderung untuk lebih jauh dari saluran pencernaan, saluran mulutnya dia, dan saluran penafasan. Untuk orang yang ingin menyentuh bayi pun perlu juga lho memperhatikan kehigienisan dari diri sendiri. Kasihan kan kalau si bayi akan terkena kuman dari orang dewasa. Mengingat daya tahan tubuh mereka belum sekuat orang dewasa. Dan para orang tua bisa menghindari bayi berkumpul di tempat yang terlalu ramai saat usianya masih di bawah 6 bulan. Karena di usia tersebut, daya tahan tubuh bayi dianggap masih belum sempurna. Dihawatirkan si bayi akan mudah terserang penyakit. Wah, wah, wah. Pemirsa penting ya menjaga kebersihan diri jika ingin menyentuh bayi-bayi gemas ini. Karena jika tidak, kita bisa jadi penyebab bayi gemas ini terserang penyakit berbahaya. Kasian kan? Itulah update informasi mengenai derita bayi gemas versi on the spot. Saksikan terus on the spot untuk update informasimu dari dalam dan luar negeri. Suka kesel gak sih kalau ngeliat pengemudi yang suka nerobos? Selain berbahayaan luk diri sendiri, juga membahayakan para pengemudi lain. Seperti mama satu ini. Sudah berjalan di jalur yang salah, tak pakai helm, nerobos selampu merah lagi. Alhasil, para kendaraan dari arah berlawanan berhenti mendadak. Seorang pengemudi bus yang tak sabaran menerobos palang kereta yang sedang menutup. Alhasil, bus terjebak di tengah-tengah rel dan membuat para penumpang ketakutan dan berhamburan. Penasaran? Saksikan ini akibatnya kalau suka nerobos, sengsat lagi hanya di on the spot. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!